Saudara penjual jamu dan obat kuat pria tanpa izin edar dari Bepom diringkus polisi. Bersama pelaku, polisi juga mengamankan puluhan obat dan jamu ilegal yang didatangkan dari Jakarta. Satuan Narkoba Polres Magetan mengamankan Masuri karena nekat menjual jamu dan obat kuat stamina pria yang tidak dilengkapi dengan izin edar di toko jamu miliknya di Kelurahan Kepolo Rejo Magetan. Dari tangan pelaku, petugas menyita puluhan jenis obat kuat pria yang dibeli melalui jasa online shop. Selain tak berizin, obat dan jamu kuat tersebut diduga mengandung zat tertentu yang membahayakan konsumen, yang hingga kini masih dalam pemeriksaan laboratorium. Tidak memiliki izin edar, jadi jamu ini kan harus ada izin edarnya, itu tidak ada. Tidak ada balepomnya, dia tidak terjatuh di balepom. Ini kandungannya lagi ditalebkan, ya terutama pasti ada kandungan yang berbahaya di dalam jamu ini kalau dikonsumsi. Belinya secara online, secara online dari Jakarta dikirim ke sini, baru sama dia dipasarkan. Atas perbuatannya, pelaku penjual obat kuat ilegal ini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain mengamankan pelaku penjual jamu kuat dalam operasi tumpas narkoba 2021 ini, polisi juga mengamankan tiga pelaku pengguna narkoba jenis sabu. Mereka ditangkap di dua tempat yang berbeda, yaitu Desa Mangge dan Desa Manjung, Kecamatan Barat, Magetan. Tim Liputan Kompas TV Magetan, Jawa Timur